Waduh banyak sekali ini Terima kasih teman-teman sudah datang semua kok bisa cepat Alhamdulillah sore hari ini Saya kedatangan tamu sangat istimewa Pak Prabowo Subianto beserta Seluruh rombongan teman-teman di PPG Rindra Kemarin Pak Dasko telpon saya Pak Prabowo akan bersilaturahim Menyambut kedatangan saya dari Haji Dan Alhamdulillah hari ini beliau datang Meskipun masih flu-flu Haji ini Akhirnya kita bisa ngobrol panjang lebar Sejak jam berapa tadi jam Tiga jam Tiga jam banyak temuan-temuan lah Tapi apa temuannya ya masih rahasia semuanya Makan bakso Makan bakso Jadi tiga jam kita bersilaturahim Diskusi Buka peta Nasional dan segala macam Alhamdulillah terima kasih Pak Prabowo telah bersilaturahim dan menjenggu kita semua Dan Alhamdulillah penuh kekeluargaan, persahabatan, dan kebersamaan Oh iya kedatangan beliau langsung Kita sambut dengan minum zam-zam Insya Allah seger sehat waras menang Alhamdulillah Baik, terima kasih Gus Jadi tadi Sudah-sudah sekalian Sebagaimana disampaikan Oleh Pak Muhammad Saya diterima hari ini dengan baik Memang niat saya Begitu beliau pulang Haji Saya ingin Soan Saya ingin menyambut beliau Dan Alhamdulillah beliau terima saya Siang hari ini walaupun Baru beberapa hari Kurang Berarti memang masih sangat Sangat lelah Saya kira Dan Baru pulih Saya kira dari Pileknya begitu Dan benar Tadi Bagaimanapun Karena Kumpul Pimpinan-pimpinan politik Dari PKB Dan dari Gerindra Yang sebagian Hampir semuanya juga adalah Tokoh-tokoh Nasional Tokoh-tokoh bangsa Ada yang Pimpinan DPR Pimpinan MPR Anggota-anggota DPR Pejabat-pejabat Kunci Jadi akhirnya Mau tidak mau kan Kita bicara juga Bicara masalah Kenegaraan Masalah perpolitikan Dan langkah-langkah Kita ke depan Saya kira demikian Dan kita Melihat Dengan serius Perkembangan Situasi politik Nasional Ya kita bersyukur Bahwa negara kita Dalam keadaan Ekonominya juga Kondisinya Masih Kuat Di tengah Ketidakpastian dunia Gejolak Persaingan Geopolitik Kita saling Tukar Pandangan Dimana saya Menyampaikan Bahwa Bagaimanapun Kita harus Waspada Kita harus Terus Memelihara Suasana Kesejukan Bahwa Perhelatan Politik Yang akan datang Yang tidak lama lagi Sebetulnya Kita hitung-hitung Ternyata sudah Lumayan dekat Pendaftaran Tinggal Kurang 3 bulan Agustus September Oktober 3 bulan Sudah Harus daftar Tentunya kita Tadi kita sepakat Akan lebih intensif lagi Purwuk saya Sudah katakan Kita PKB dan Gerindra Sudah tanah tangan Suatu kesepakatan Politik Dan itu Berarti kita Setiap langkah Setiap masalah Kita bahas Bersama Ya Kita tadi cukup Buka-bukaan Saya kira Ya Dan itulah Yang kita ingin Pertahankan Saya sangat Terima kasih Kepercayaan Dari PKB Kepercayaan Daripada Gus Muhyman Iskandar Dan Yang ada Di benak kita Adalah Hanya kepentingan Bangsa Negara dan Rakyat Indonesia Saya kira itu Yang bisa saya sampaikan Ya Saya kira demikian ya Ada lagi yang Mau ditambah Ya Bertemu itu kan Baik Ya Bagus Semua unsur Pimpinan Kalau ketemu Itu Baik Baik Daripada tidak Ketemu Yang nitip siapa itu Jadi Mungkin anda Tidak tahu Kita sering ketemu Mungkin Anda saja yang Tidak tahu Mungkin kalau Tidak dipanggil Anda tidak tahu Pertemuan ini Saya kira demikian Jadi begini Pilihan politik Itu tentunya Adalah Hak Hak Setiap Pemimpin Ya Kita hargai Saya kira demikian Ya Pokoknya Semua Keinginan Kita Sampaikan Kalau Pertemuannya Saya juga Tidak tahu Saya juga Tidak Dibahas Belum Hasilnya apa Belum Dilaporkan Saya Jadi Saudara Yang Saya Sangat Hormati Masalah Bangsa Ini Bukan Masalah Spele Jadi Kalau Pembahasan Kalau Perhitungan Kalau Diskusi Itu bukan Simpang siur Ya Ini keputusan Yang besar Bagi negara Dan bangsa Kita Rudingkan Dengan Seksama Kita Kan Bukan Meleh Ya kan Kita Kita Mau Mendapat Sesuatu Yang Benar-benar Tepat Begitu Jadi Jangan Jangan Ada Kata Simpang Siur Ini Proses Yang Harus Dijalankan Ini Proses Demokrasi Kalau Kalau Begitu Ya Untuk Apa Ada Pimpinan Partai Politik Mereka Kan Mewakili Konstituen Yang Besar Saya Mewakili Konstituen Yang Besar Kita Harus Dengan Tenang Dengan Arif Dengan Buka-bukaan Kita Buka-bukaan Saya Kita Sudah Sepakat Saya Sudah Katakan Mereka Dukung Saya Karena Sesuatu Saya Terima Kasih Dan Saya Hormati Mereka Semua Keputusan Yang Menentukan Saya Akan Diskusikan Dan Soal Wapres Ya Kita Akan Diskusikan Bersama Tapi Anda Harus Tahu Kalau Mereka Dukung Saya Sebagai Capres Ya Mereka Yang Sangat Akan Menentukan Siapa Wapres Kan Begitu Ya Bukan Simpang Siur Gak ada Simpang Siur Justru Kita Tidak Boleh Gegabah Dan Tidak Boleh Sembrono Kita Tenang Tenang Kita Jalankan Dengan Baik Kita Diskusikan Kita Buka Hubungan Dengan Baik Saya Kira Bagus Kecar Imin Ketemu Ibu Mega Baik Ya Saya Juga Tidak Tau Kapan Saya Diterima Oleh Ibu Mega Tidak Ada Masalah Kita Yang Penting Hubungan Baik Sama Semua Oke Saya Kira Demikian Oke Apa Lagi Soal Kan Disebut Di dalam Bulan Juli Ini Ada Lagi Parpun Akan Mendukung Pak Prabowo Sebagai Capres Apakah Ada Kelu Terbarunya Atau Mungkin Dalam Waktu Dekat Ada Lagi Mendeklarasikan Pak Prabowo Mungkin Tanggapan Eh Sebagaimana Saya Katakan Demokrasi Demikian Kalau Ada Yang Menyateng Dukungan Kita Kita Terima Dengan Baik Ada Yang Mendukung Kemudian Beralih Tiba-tiba Tidak Mendukung Ya Gak Ada Masalah Ya Kita Yang Penting Kita Semua Satu Keluarga Besar Nusantara Keluarga Besar Indonesia Kita Laksanakan Semuanya Untuk Kepentingan Rakyat Jadi Rakyat Ingin Melihat Pemimpin Pemimpin Arief Dewasa Rakyat Ingin Lihat Pemimpin Pemimpin Bersaing Dengan Sejuk Saya kira Itu dari saya Oke Terima kasih 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 Terima kasih.